Intro Hai klasik lovers, welcome back to Hocus channel, bareng gue Feli. Dan gue Lauren. Nah setelah sekian purna mas tangga, berbulan-bulan kita udah gak bikin video dan kita comeback di bulan Agustus. Ini tepat kita mau merayakan hari kemerdekaan RI yang ke? 76. Nah karena kemerdekaan RI ini kita mau ngebahas juga salah satu mobil yang punya nilai history. Yes, nilai sejarah ya. Nilai sejarah yang tinggi banget untuk Indonesia. Apalagi kalau bukan mobil apa? Mobil kepresidenan yaitu salah satunya Chrysler Windsor kewaran tahun 1947. Apa spesialnya mobil ini? Jadi ini mobil peninggalan dari Bung Karno, presiden pertama RI. Dimana beliau menggunakan mobil tersebut dulu untuk salah satu event yang pernah dihadiri oleh beliau dengan mobil ini adalah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung. Oke. Jadi biasanya nih ya, yang namanya seorang presiden itu punya hobi masing-masing ya. Nah kalau yang namanya Bung Karno mempunyai salah satu hobinya adalah ngeleksi mobil kuno. Oke tapi kayaknya itu bukan hobi lagi, itu lebih ke fanatik ya? Iya dia lebih fanatik. Kalau dibandingkan dengan presiden lainnya RI yang paling bisa dibilang yang paling fanatik dengan mobil klasik dan mempunyai cita rasa taste yang tinggi untuk mobil itu adalah menurut saya adalah Bung Karno itu. Tapi bukan mobil klasik lah, pada zamannya memang itu mobil baru kan? Betul. Pada zamannya itu mobil baru, betul. Mobil klasik maksudnya mobil berkelas lah ya, yang bisa di keep, disimpen dan mempunyai value pastinya. Oke kalau gitu kita mau tanya gimana caranya waktu itu Hoco Act of Gallery bisa mendapatkan Chrysler Windsor ini? Oke mobil Chrysler Windsor ini sebetulnya adalah salah satu unit dari 23 in total ya, yang menjadi mobil kepresiden RI. Mobil-mobil tersebut yang merupakan sebagai inventaris negara dari Seknek ya, itu sempat mau diekspor ke luar negeri oleh salah satu orang ke Amerika untuk dimuseumkan disana. Nah untungnya PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuna Indonesia berhasil untuk menulis surat ke Seknek untuk menjaminkan mobil-mobil tersebut, totalnya 23 unit mobil untuk diselamatkan dan dilestarikan oleh member-membernya nih. Salah satu mobil yang kita dapat adalah pada saat itu Chrysler Windsor ini. Dan dengan cerita nih, mobil ini nggak boleh dipakai untuk sembarangan, hanya untuk event-event kenegaraan. Jadi khusus banget, karena memang nilainya, historinya yang sangat tinggi dan priceless lah bisa dibilang. Betul, nah tapi di samping itu, ini menarik banget ya, berarti memang sosok Bung Karno itu memang dilirik di dunia ya. Betul. Sampai memang benar-benar koleksinya itu sampai mau ditaruh di luar negeri, di Las Vegas. Iya, dan perlu kita tahu juga karena Bung Karno ini nggak semuanya dia beli sendiri. Memang zaman dulu itu yang namanya kepala negara dari luar negeri itu kalau ngasih hadiah nggak tanggung-tanggung loh, ngasihnya langsung mobil. Jadi banyak banget mobil yang misalnya dia lagi visit ke satu negara misalnya ke Amerika ya. Terus beliau tertarik dengan mobil tersebut, akhirnya ujung-ujungnya kepala negara tersebut menghadiahkan mobil yang dia sukai itu gitu loh. Sebagai tanda mata lah ya. Enak banget ya. Tapi mungkin memang karena kepala negara yang lain itu juga tahu kalau memang hobinya Bung Karno itu memang ada mobil. Mungkin hobinya lukisan mungkin akan diberikannya lukisan. Makanya mungkin kalau hobi yang mahal-mahal aja jadi orang kalau mau kasih jadi yang mahal sekali ya. Terus yang mau ditanyain lagi, emang bener kalau untuk Chrysler Windsor ini berarti memang tangan pertama yang dapat itu memang Bung Karno dari tangan itu? Nggak, jadi sebelumnya, sebelum digunakan oleh Bung Karno, awal muasalnya itu digunakan oleh General Sudirman. Di tahun sebelum tahun 48 ya, jadi kan waktu Indonesia ibu kotanya masih di Yogyakarta digunakan oleh General Sudirman, baru di tahun 48 setelah ibu kota Indonesia dipindahkan ke Jakarta, dihibahkan ke Bung Karno. Wow, jadi memang sejarahnya tinggi banget ya. Dua tokoh penting di Indonesia yang sempat memiliki mobil ini. Yes. Wow, makanya memang sebenarnya selain kelangkaan mobil ini, tapi juga emang history dibalik mobil itu. Betul, yang sangat-sangat tinggi. Karena sebetulnya kalau dilihat ya, Chrysler ini bukan suatu mobil yang spesial sebetulnya. Oh, memang gak spesial sebenarnya. Jadi mobil-mobil, iya historinya aja. Mobil ini tuh diproduksi dari tahun 39 sampai awal tahun 60-an. Oh, nggak lama. Untuk titik yang Windsor ini ya. Nggak lama. Dan modelnya pun yang diproduksi oleh pabrikan itu cuma dua model sebetulnya. Dalam arti yang sedan, empat pintu, atau yang dua pintu coupe. Chrysler sendiri itu sebagai perusahaan yang sharing platform ya. Dengan beberapa perusahaan lainnya. Seperti kalau kita tahu GM itu memiliki Chevrolet dan beberapa perusahaan mobil otomotif lainnya. Sama aja, ini juga biasanya disebut dengan DPCD. Supaya gampang ingatnya nih. Ada empat merek mobil yang dalam satu grup. Yaitu Desoto, P-nya Plymouth, C-nya Chrysler, yang terakhir itu Dodge. Jadi mereka sharing platform, sharing engine, banyak part yang sama lah. No wonder bentuknya semuanya mirip-mirip ya? Iya, biasanya bodi panel-panelnya pun yang digunakan itu sama persis. Cuma beda di model grill-nya aja. Gitu loh. Jadi ada sedikit minor perbedaan lah. Seperti kalau zaman sekarang mungkin apa ya, Avanza Xenia kali ya. Sharing platform antara Daihatsu dan Toyota ya. Kalau itu sebenarnya memang ini ya, apa namanya? Modelnya identik sama. Identik sama. Ini juga sama, sama. Cuma beda grill-nya aja. Jadi mirip-mirip banget lah. Oke. Nah kalau misalkan dari ngomongin tentang mobil ini, mesinnya? Nah kalau dari segi mesin, mesinnya sebetulnya kalau dilihat dari mobil ini tuh gak terlalu besar ya. Kapasitasnya cuma 4000 cc. Karena dengan bodi yang sangat bongsor, yang besar tadi, itu tuh otomatis kecil lah hitungannya. Tapi kalau buat mobil jaman sekarang ya 4000 cc mungkin buat orang Indonesia udah termasuk besar ya. Boros dan lain-lain. Tapi dengan bobot yang sebesar ini ya lumayan. Ini bodinya gendet gitu loh. Betul. Jadi kayak gede banget. Dan berapa panjangnya? Panjangnya mungkin bisa sekitar 6,5 meter. Jadi mobil yang ini sebenarnya spesial banget. Ini bukan Chrysler Windsor biasa. Nah yang sedan pun juga dibagi dalam beberapa wheelbase. Ada 2 wheelbase yang standar sama yang panjang. Nah kalau yang panjang pun juga dibagi dengan 2. Ada yang disebut dengan limusin, ada lagi yang disebut dengan 7-seater sedan. Kalau yang kebetulan kita punya adalah limusin. Kenapa? Karena di kabin bagian dalamnya itu ada kaca pemisah atau division windows namanya. Itu membagi dari kabin depan bagian supir dan penumpang yang disebelahnya supir dengan kabin yang belakang. Itu dipisah dengan kaca itu. Kaca pemisah atau kaca tengah itu dioperasikan dengan tuas ontel ya. Gunanya untuk apa sih? Ini sangat berguna banget untuk yang namanya seorang kepala negara ya. Yang pastinya kalau mau ngebahas sesuatu yang confidential yang gak bisa didengar orang lain. Itu tinggal ditutup aja dia bisa ngobrol dengan wakil presiden atau staffnya yang sifatnya kalau confidential jadi aman. Tapi sebenarnya sekarang juga dibikin kayak begitu tuh Alphard. Itu buat Corona. Biar driver tetap ada jaga jarak. Tapi kan kalau sekarang ada AC tetap sirkulasinya. Kalau dulu gak ada lebih aman ya dulu ya? Sebetulnya kalau jaman dulu ya. Jadi gak standar yang namanya AC di sebuah mobil klasik itu sebetulnya gak standar. Tapi biasanya mereka selalu menyematkan yang namanya heater. Heater itu standar mobil apalagi untuk climate yang 4 climate ya. Kalau di Indonesia mungkin gak kepake ya heater ya. Karena jauh lebih mudah dari segi mesin. Untuk membuat sebuah sistem pemanas atau heater itu cuma menggunakan air radiator doang. Dilewatin selang. Terus uap panasnya disemburkan ke dalam. Jadi heater deh. Iya. Oke. Nah memang misalkan ini kan bisa dibilang ini kan yang limousin. Yang limousin betul. Berbeda dengan limousin mobil-mobil limousin yang biasa di Las Vegas ya. Iya. Karena dari segi wheelbase panjangnya mungkin jaman sekarang mereka bisa bikin lebih panjang-panjang lagi. Cuma ini udah termasuk panjang lah. 6,5 meter dengan bodi yang gembung-gembung gitu. Ya bisa dibilang oke lah udah benar-benar limousin gitu lah dibandingkan mobil pada umumnya ya. Oke. Kalau ngomongin masalah teknologi. Jadi apa yang dibuat mobil ini sophisticated? Ada yang spesial. Sebetulnya DPCD itu satu grup itu menyematkan satu transmisi semi otomatik ya ke mobil-mobil mereka yang dinamakan fluid drive. Jadi kalau mobil biasa kan biasanya kita taunya matic. Kalau nggak full matic ya manual ya manual full gitu. Kalau ini semi atau tengah-tengah. Kenapa? Karena dengan empat percepatan mobil ini mempunyai empat percepatan maju dan satu mundur ya. Itu tuasnya yang biasanya kalau mobil tua di tangan kan ini di tangan juga. Dan cuma ada satu tuas itu hanya ada tiga posisi. Ditarik ke kita ke bagian atas itu untuk mundur. Lalu didorong ke belakang ke atas untuk gigi satu dan dua. Baru dorong ke belakang ke bawah itu untuk tiga dan empat. Jadi basically gigi satu kalau kita mengoper ke gigi dua. Kita nggak perlu nge-coppling lagi tuh. Hanya untuk masuk gigi satunya doang kita nge-coppling. Untuk ke gigi duanya tinggal kita ngelepas gas sedikit. Di kecepatan tertentu dia akan langsung ngoper. Sistemnya ada hidroliknya lah di dalam mekanismenya untuk mengoper ini semi otomatik makanya. Dengan sama juga di gigi tiga dan empatnya. Kita masukin dari gigi dua kita oper ke gigi tiga yang menggunakan koppling. Dan ke gigi empatnya itu otomatis gitu. Ngerti kan? Kalau yang cuma bisa metik kayaknya nggak ngerti. Sebelumnya solvistic unit lah. Untuk mobil-mobilnya tahun segitu ya. Untuk tahun segitu 47. Wow keren loh. Oke kita udah ngebahas sejarah. Terus udah gitu mesin dan juga teknologi. Sekarang eksterior dan interior. Dari eksterior. Wow ini pada bilang catnya nih pasti pada bertanya-tanya. Kalau cat kebetulan kita berhasil untuk mempertahankan cat tersebut dari mobil tersebut. Bisa dilihat walaupun banyak bintik-bintik di mobilnya ya. Di body catnya ya. Di bodinya itu sebetulnya kita bisa melihat lapisan yang bawahnya itu masih merah. Merah itu menandakan apa? Mini atau primer yang digunakan zaman dulu di mobil-mobil zaman dulu itu warnanya merah. Jadi memang kita selalu mempertahankan ke originalitasan mobilnya dengan cara kita nggak mengecat ulang. Dan untungnya pada saat didapat mobilnya di gudang itu dengan 23 mobil lainnya. Itu kondisinya itu bisa dibilang mobil nggak jalan lama tapi masih lengkap gitu loh. Dari segi eksterior yang namanya list body dan lain-lain itu bisa dibilang masih lengkap lah. Jadi kita nggak perlu dibeli lagi tinggal re-crom ulang aja. PR-nya nggak banyak sih ya. Yes. Oke. Soalnya kesulitannya kita kalau kita sampai kehilangan list body. Apalagi mobil yang tipe limousine ini karena diproduksi jauh lebih sedikit daripada mobil yang biasa. Otomatis kan kita mesti nyari lebih susah gitu loh. Dan untungnya semuanya komplit. Tinggal kita chrome ulang. Udah kita sematkan kembali ke mobilnya. Dan sempurna lagi gitu loh. Dan kalau dari segi ban nih. Kalau ban otomatis atau spare part lainnya yang ada bisa dibilang sebagai wear enter ya. Dimana otomatis nggak bisa selamanya dipertahankan kan. Kalau yang namanya itu ada wear enter ada di luar saya juga lah. Ya otomatis kita mesti import. Kalau nggak ada di Indonesia kita import. Jadi kayak ban karena dengan adanya sidewall putih. Itu kita mesti dapetin di Amerika ya. Kita import. Jadi mau di list dulu nih. Kira-kira dari si Chrysler Windsor ini dapet. Apa aja yang udah HOKO atau Gallery rubah? Sebetulnya ya otomatis pasti ban. Ban kita udah ganti 44. Itu umur lah ya. Umur. AC kita udah tambahin. Jadi kompresor AC kita tambahin. Itu keperluan zaman sekarang. Itu keperluan. Iya itu mau nggak mau lah. Terus kalau yang namanya mesin. Kita sebetulnya waktu dapet ini kondisi mesinnya itu nggak macet. Iya. Jadi diputer kerasnya masih OK. Cuma kita perlu ganti fluid atau olinya aja di dalam mesin. Begitu pun juga di gardan bawah. Semua oli-oli semua kita kuras. Transmisi rem. Dan rem juga. Semua oli-olinya kita pasti ganti lah. Oh jadi mobil ini basically cuma basicnya aja ya? Iya. Yang paling kita ganti kalau rem apa? Kampas rem. Otomatis atau wheel silinder atau master silinder di atas. Itu semua kita ganti. Otomatis karena dengan berjalannya umur. Apalagi mobil diam. Pasti fungsi rem semua tuh udah nggak normal lagi ya. Kan keharatan semua. Biasanya ada air. Mobil baru aja. Kalian juga harus cek rem terus. Apalagi ini mobil lama. Iya. Tapi bener-bener basic aja. Kayak aksesoris apapun nggak ada yang mesti tambahin. Nggak nggak ada yang ini. Karena komplit. Oke. Nah itu exterior. Kalau interior. Interior nah cukup disayangkan nih. Yang namanya interior. Upholstery. Seat cover dan plafonnya itu kebetulan pasti pas saat itu kita dapatkan tuh udah pada robek ya. Iya. Jadi otomatis kita mesti retrim ulang. Tapi ya nggak mau nggak mau kan. Namanya juga umur. Itu juga umur sih ya. Karena biasanya kalau zaman dulu kan menggunakan fabric. Nah fabricnya itu biasanya lapuk tuh. Hmm topok. Iya. Oke oke ngerti banget. Jadi kalau ditarik biasanya langsung robek. Tapi kita tetap mempertahankan base-nya atau apa namanya. Dalam lapisan dalamnya yang menggunakan spring. Kalau di bagian jognya itu menggunakan spring kan. Pakai pair ya. Jadi kayak spring bed. Nah itu sebetulnya kenapa zaman dulu dibikin seperti itu. Karena pertama teknologi busa mungkin belum terlalu canggih seperti sekarang ya. Mereka bikin busa. Tapi selain daripada itu. Keempukan pair itu membantu. Apa ya. Comfort penumpangnya dalam mobil. Pada saat kena jalan rusak nih. Selain kita bergantung dengan suspensi mobil. Yang empuk atau nggaknya. Nah ini juga dibantu dengan keempukan di jog. Jadi kayaknya mentul-mentul lah. Betul. Nah sebagai penumpang nih classic lovers. Felice tuh bisa bilang. Ini salah satu ciri khas. Jog mobil itu tuh mobil klasik itu tuh. Jog mobilnya tuh kayak sofa. Yes. Kayak sofa rumah ya. Iya. Kita tuh berasa kayak duduknya tuh kayak di sofa. Bukan di jog mobil. Ngerti nggak sih? Jadi kayak mentul-mentul gitu loh kalau jalan. Yes. Kayak. Apalagi untuk orang yang suka tidur di mobil ya. Kayak pelor, nempel molor kayak gue nih. Bener-bener nyaman banget sensasi. Tidur di mobilnya dapet banget. Enak banget. Beda ya. Kenapa ya sama mobil sekarang kayaknya. Karena mobil sekarang semuanya menggunakan busa kan semuanya. Jadi bedalah pasti otomatis. Oke. Jadi tapi kalau misalkan. Classic lovers tanya nih. Misalkan aksesoris dari semua mobil ini ada yang kurang. Dan harus beli di Amerika. Emang masih ada apa? Kalau saat ini yang namanya mobil Amerika. Ini kan mobil common ya. Bukan mobil yang spesial sebetulnya. Karena limusinnya aja spesial. Tapi kalau dari segi Windsornya sendiri itu mobil yang common. Dan bukan mobil yang terlalu spesial sebetulnya. Masih banyak. Jadi yang namanya spare parts. Apalagi yang wear and tear. Atau perlu penggantian yang routine maintenance gitu. Pasti dapet. Gampang dapet gitu loh. Apalagi ban juga dapet semuanya ya. Untuk ukuran ban memang rada sulit. Kalau dibandingkan kalau di Indonesia sendiri ya. Karena bentuknya aja dia bukan ban radial biasa. Jadi ukurannya juga aneh. Jadi memang harus di luar kita dapetin negara asalnya. Sebenarnya intinya mobil ini diganti untuk semuanya. Buat safety aja sih ya. Supaya comfort. Dari ban, rem. Ya comfort ya. Sebetulnya itu requirement lah ya. Yang namanya semua mobil. Gak perlu mobil spesifik ke mobil Amerika. Mobil mana pun juga yang namanya wear and tear products. Atau yang ada keada luarsanya yang mesti diganti kan. Pasti. Wow. Bener-bener lucky sih kita ngedapetin mobil yang PRnya gak begitu banyak ya. Oke. Dan kita juga udah sering pakai mobil ini untuk parade gitu-gitu ya. Jadi ini bukan pertama kalinya sebetulnya. Mobil ini juga sering banget kita pakai. Kita bisa rotasi lah ya. Nah gimana classic lovers. Itu dia ulasan kita tentang classic car kita kali ini. Yaitu Chrysler Windsor tahun 47. Gimana menarik kan. Kalau menarik bisa dong langsung aja ditekan tombol like. Subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman buat pengetahuan nih. Nah atau kalau yang mau komen mau tanya-tanya boleh langsung ketik di kolom komen di bawah ini. Kita juga mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia kita tercinta. Merdeka. Biar kita makin jaya dan juga bener-bener kita bisa perekonomian semuanya bisa kembali seperti semula. Ya amin amin amin. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. 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 Bye.